Berkunjung ke kota Bandung, tidak afdal jika tidak mencicipi kuliner khas di kota tersebut. Selain dikenal sebagai kota kreatif, Bandung juga terkenal dengan kulinernya yang memanjakan lidah. Salah satunya rumah makan Soto Paanto yang berlokasi di Bilangan Jalan Braga, kota Bandung. Salah satu kuliner legendaris di kota Lembang tersebut sudah hadir memanjakan lidah para pecinta kuliner sejak tahun 1950 dan tentunya bertahan hingga sekarang mempertahankan resep turun-temurun. Soto Paanto ini sepintas sama dengan Soto Bandung pada umumnya, yang di dalamnya berisi potongan daging sapi, lobak, kacang, serta kuahnya yang gurih memanjakan lidah. Kini bisnis kuliner tersebut dilanjutkan oleh anak perempuannya Nining. Perempuan berumur 64 tahun tersebut masih melanjutkan bisnis yang dibangun orang tuanya dari nol tersebut meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dirinya menyebutkan pandemi COVID-19 membuat omsetnya menurun hingga 50 persen. Padahal sebelum pandemi COVID-19 merebak, pengunjung selalu memenuhi rumah makan tersebut hingga harus mengantre untuk mendapatkan satu porsi Soto Paanto ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Kavin Faza, Ayo Media, melaporkan. Terima kasih telah menonton!